selamat menikmati saya mengatakan bahwa tahun menikau, tahun panjirian tindak haji menikau, alhamdulillah saya sehingga itu perlu disyukuri selebihnya, sekalipun demikian, saya tetap mengatakan bahwa bimbingan babu salam ini belum memadai sebagaimana yang dicanangkan dan dimaui oleh pokiai poro pendiri kabia babu salam pada tahun 2000an beliau hanya mengatakan bahwa misi babu salam adalah nyalametake kajinewong temanggung kata-katanya sederhana saja, tapi ini maknanya amat sangat dalam makanya terus terang sekalipun ini dikatakan baik saya poro kiai, saya masih mengatakan masih tetap ingin berusaha untuk lebih baik-baik dan baik nyalametake kajinewong temanggung itu suatu yang amat sangat sulit sebetulnya bayangkan saja sebagai contoh adalah jamaah di tahun 2018 ini jumlahnya 670an mereka berpencar di 4 kloter kemudian mereka berdomisili di 4-5 hotel yang berjauhan satu dengan yang lain padahal pembimbing yang aslinya didaftarkan sejak 2012 itu hanya satu saja hanya panjangnya pun pak kiai mansur saja nah ini sekali lagi rahmat Allah berkata lain ada di dalam rentetan atau dalam ya rentetan porsi itu panjangnya pun pak kiai mahsun dan mas cakfarsotik ini sekali lagi rahmat Allah saja yang perlu juga disyukuri sehingga panjangnya didaftarkan per kloter satu soal disana nanti untuk yang pertama kali ini suatu yang sangat-sangat mengerikan jangan panjangnya jangan panjangnya pak murdiono dulu pak murdiono itu sekretaris negara jenderal ketika pertama kali datang di Mekah itu hilangkah apalanya doa itu hilang semuanya don semuanya don sehingga beliau lari di tempat kami berkumpul mahasiswa mahasiswa berkumpul adik-adik saya wis apal kabeh itu karena orang Jawa Timur wis apal kabeh tapi sekarang ini saya lupa semuanya karena sekali lagi mentalnya juga tetap dan melihat sebegitu banyaknya jamaah haji lalu teman saya yang senior pak mantri zakaria mengatakan apa tidak ada satupun doa yang panjangnya napal pak satu saja robbana atina fid dunia khasan sudah itu saja pak itu dimana panjangnya berada pakai itu robbana atina artinya saya cerita ini inilah ada penurunan mental nah makanya kalau kemudian panjangnya yokoyongono untuk itu disengkuyung dengan 20 sampai 30 jamaah apa namanya pembimbing babu salam yang ada di Mekah insyaallah dan mudah-mudahan panjadingan bisa terangkat sekalipun banyak yang mengeluhkan pak li nunggu masuk masjidil haram itu lama sekali karena saya kencing misalnya pamit kencing orang barengan tapi satu selesai kesini yang lain izin kembali kesini yang lain ya ini semakin semakin lama coba misalnya dibareng ke memang sakloter sakloter kencing semuanya bareng gitu maksud saya itu akan lebih cepat gitu betul-betul ini bukan satu kesalahannya bapak-bapak ibu-bapak yang saya hormati tadi saya katakan apa namanya pembimbing yang dipersiapkan itu hanya satu hanya berkat rahmat Allah kemudian menjadi tiga dan ditambah dengan puluhan dari Mekah yang keempat yang ini sulit bisa ditanggulangi adalah dari 670-an jamaah ini seterata berpikirnya tidak sama bervariasi kan tidak mungkin Mek Babu Salam kemudian memberi persyaratan pokoknya yang ikut Bapu Salam pertama sehat fisik kedua harus berijasa SMA orang mungkin mustahil bin mustahil tidak mungkin ya demikian inilah Bapu Salam sejak dulu tahun 2003 ya campur baur semacam itu makanya Nuen Sewu Porokiai Iwen Ngapunten kalau sampai detik ini pun sekalipun Bapu Salam itu sudah 15 tahun tapi kalau nyelamat takhekah jini wong temwanggung soalnya total total maksud saya ini memang amat sangat berat tapi tetap kita upayakan dan kita usahakan yang kedua malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib kata usul fikih demikian ya bagaimana kita akan menyelenggarakan bimbingan sehingga apa namanya bisa menyelamatkan kajini wong temwanggung kalau mana sarana dan parasaranya tidak tidak memadai makanya Alhamdulillah sejak 2015 keris gerakan infak dan sodakoh itu kita tanangkan gerakan infak dan sodakoh kita gerakan yang pada saat itu jamak hatinya hanya 200 sekian hanya 324 untuk 2015 komandanya padahal mimpun Pak Kiai Tohir Makhlasin kalian Pak Kiai Mahawat Ridwan Alhamdulillah pada saat itu bisa mengumpulkan sodakoh sebanyak 120 juta kalau kita rata-ratakan per orang itu urun telung atus pitung puluh ewu Alhamdulillah inilah wujud wujudnya miniatur Kakbah dan apa namanya Jamaret tapi Al-Fadlulil Mubtadi ya Wainahsana Mubtadi periode berikutnya barangkali akan mendapatkan lebih banyak sekalipun Abduliyah keutamaan itu bagi yang memulai kan begitu ternyata 2016 itu jumlah hajinya hanya 271 tetapi bisa mengumpulkan infak dan sodakoh itu sebanyak 208 juta alias per orang itu urun pitung atau swidak itu 500 pitung atau swidak itu jadi dua kali lipat sebelumnya periode berikutnya 2017 itu lebih spektakuler dengan jamaah haji 329 infak sodakohnya mencapai 365 juta alias per orang itu 1 juta seratus jadi tiga kali lipat dan sekarang yang kedua ini untuk menyelesaikan ini 2016 dan 2017 untuk menyelesaikan apa namanya gedung ini karena ini dibangun dulu dengan duit utang alumni babu salam pak rohati wana pak haji rohati oh gak ada beliau ngutangi pitung atus yuto tanpa agunan dan tanpa bunga namun alhamdulillah dengan infak sodakoh 2016 2017 selesai dan 2018 sekarang ini berapa 517 juta hitungan saya 517 juta yang itu untuk musola dan barengkali untuk pavingisasi 2019 ini justru kudune kudune itu lebih banyak karena jumlah jamaknya 1200 orang 1200 orang apalagi yang tindak kesana itu panjang pun kira keriduan ibu haja mas wakil ketua babu salam dia tidak lajeng pak haji rohati harus ditarget ya bapak harus ditarget dengan standar tahun 2017 yang masing-masing 1 juta jadi paling tidak nanti harus membawa 1,3 amin amin untuk apa ini pantatnya hotel ini kan perlu di hawa istitawa kek untuk perluasan apa namanya matof kita yang terasa sempit manakala kemudian seluruhnya turun ke situ bisa atau ke sana sawah ke sana atau yang lebih lain monggol sehingga memungkinkan disini menjadi komplek aktivitas NO karena ini semuanya sudah milih NO pak ye sudah milih NO dari stainu sampai babu salam ini dimiliki NO makanya kita mohon termasuk saya tanya kepada panjeningan panjeningan ini sudah rata-rata apa namanya infak pitung atau sekret sehingga terus kumpul 500 pitulasi yutung kalau kalau besok NO atau babu salam masih menghendaki tambahan dari panjeningan untuk bisa membeli hotel kira-kira saya siap betul siap dipun tulis siap mesti inipun korok yang ngawal ini pak sekretaris ngebut agen kulong karena babu salam itu milih NO maka ada ya aplikatif makanya ketika NO sedang membangun keraton di sana di tengah kota sana tingkat tiga ya babu salam ikut cawe-cawe nyumbang pintar 100 juta 100 juta besok bisa lebih tambah lagi mana kali ya pak tak tembong kini bapak ibu yang saya hormati ini nanti pasugatan pasugatan ini tolong di rehabilit dengan seksama karena ini tetap halal dan apa namanya toyban kenapa sebab sama sekali tidak ada uang jariah yang nempel di pasugatan tidak ada jariah tetap harus ada di bangunan-bangunan yang bisa dimanfaatkan nek itu adalah uang operasional haji jadi di babu salam paling tidak ada tiga rekening satu rekening operasional haji dua rekening jariah dan sodakoh dan yang ketiga rekening umroh panjang yang tadi sudah diingatikan ini kalau kita bicara umroh babu salam bersama dengan karmila membentuk umroh mengadakan umroh yang ini sifatnya non-sewu jangan menjadi filar di luar wah babu salam arek mengkerdirkan atau nek perumalah matikan usaha nah diin yang lain dalam umroh tidak kita hanya punya tujuan menyelamatkan duit-duit umroh melihat kasus apa namanya LBS LBL VSL ya SBL atau first travel yang itu kan merugikan jama' tapi kalau panjenin ngendaftar di babu salam duitnya disimpan disini duitnya disimpan disini nanti karmila yang membayar lebih dulu penyelesaian administrasi karmila dan yang ngurusik karmila nanti setelah panjeninan gunder karmila berhak untuk mengambil duit itu di babu salam kok panjeninan ada kabar panjeninan hanya sampai jakarta saja tidak sampai ke mekah boleh protes kesini ambil duitnya jadi selamat selamat ini yang penting selamatnya duit itu nah tapi Nuan Sewu kami hanya tanda tangan kontrak itu sampai 2019 sebab kepengurusan kami hanya sampai itu Desember 2019 soal berikutnya akan pengurus baru saya tidak berani tanggung jawab ngerti mbak-mbak di karmila amat yang mengerti urusnya pun pengurus yang akan datang pak kulo sepak rahmati bumas bufah kantun satu tahun lebih sekian bulan sampai Desember 2019 kata terakhir mereka sami-sami kalau mewakili konco-konco babu salam sedang kitos serawungan babu salam bersama panjen dengan sedang menegak mesti pun mesti onok gesen gesen baik itu pesiologis maupun fisikis yang perlu dimintakan kehalangannya maka berdiri saya disini mohon maaf untuk saya pribadi dan teman-teman babu salam ingat maaf selamat akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maaf dilanjutkan dengan peresmian musola KBIH Babu Salam NO Temanggung ditandai Dengan penanda tanganan prasasti secara simbolis Oleh pengurus KBIH Babu Salam NU Temanggung Kepada Ketua dan Sekretaris KBIH Babu Salam NU Temanggung Bapak Al-Kiai Haji Tajutin Nur LC MSI Dan Bapak Haji Rohmati Dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Kami resmikan mustalah Babu Salam Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat sebaik-baiknya Al-Fatihah 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 Penandatanganan kerjasama KBH Babussalam NU Temanggung Dengan Biro Umroh PT. Carmilla Salim Mubarok Temanggung Kepada Komisaris 2 PT. Carmilla Salim Mubarok Temanggung Ibu Hajah Nur Titi Panillah Berkenan menempatkan diri Penandatanganan yang pertama Oleh Ketua KBH Babussalam NU Temanggung Kepada Bapak Haji Tajudin Nur LC MSI dipersilakan Penandatanganan yang kedua Oleh Komisaris 2 PT. Carmilla Salim Mubarok Temanggung Kepada Ibu Hajah Nur Titi Panillah dipersilakan Serah terima dokumen naskah kerjasama KBH Babussalam NU Temanggung Dengan Biro Umroh PT. Carmilla Salim Mubarok Temanggung Penandatanganan dan serah terima naskah kerjasama selesai Kepada Kedua Bilah Pihak dimohon kembali ke tempat